Misi-misi dari RKB ini Rumah Kreatif Bandung adalah membuat produk-produk berkualitas yang bisa bersaing dengan produk-produk mancanegara atau dari luar dan kita juga ingin mengembangkan usaha menjadi usaha yang lebih besar lagi dari hari ini hingga bisa membuat lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk masyarakat-masyarakat Indonesia Kita menjelaskan ke orang-orang luar negeri bahwa produk kita itu unik dan segmented dikarenakan dibuat eksklusif hanya untuk satu box tisu, bentuknya mirip mobil sendiri Nama saya Randi, umur saya 34 tahun, saya sebagai founder dari Rumah Kreatif Bandung Rumah Kreatif Bandung itu adalah sebuah usaha yang kita memproduksi sebuah tempat tisu miniatur mobil yang berbentuk miniatur mobil Awal terbentuknya, saya sebelumnya bekerja sebagai analis kredit di salah satu bank BUMN Bandung Awal dulu sering melihat atau survei pengusaha-pengusaha yang membuat saya ingin menjadi seorang pengusaha Dan saya memberanikan diri untuk awalnya membuka usaha check powder coating Namun seiring berjalannya waktu, usaha tersebut kurang berkembang dengan baik Jadi pada saat itu saya berkonsultasi dengan orang tua saya untuk apakah melanjutkan pekerjaan atau harus membuka usaha baru Hingga akhirnya orang tua saya menyarankan untuk membuat tempat tisu berbentuk miniatur mobil Awal ide itu dari tahun 2014 untuk bagaimana bisa membuat tempat tisu berbentuk mobil Dari situ saya mulai mereset bagaimana caranya bisa membuat tempat tisu tersebut Hingga akhirnya saya menemukan cara untuk membuat modelnya sendiri Melalui dari 3D printing atau dari gambar yang dicetak melalui 3D printing Kita melihat peluang di pasaran selama ini belum ada tempat tisu yang berbentuk miniatur mobil Dengan custom warna flat number sesuai dengan mobil aslinya yang konsumen miliki Nah kita melihat peluang pasar itu, kita mulai mencoba menjual produk yang mereka inginkan Nama saya Riki Hermawan, saya salah satu co-founder dari Rumah Kreatif Bandung Saya disini lebih tepatnya ke bagian branding sama marketing sih Untuk lebih mempromosikan produk kita agar terjangkau ke segmen-segmen tertentu Khususnya otomotif sih dan di bidang miniatur Untuk awal saya gabung ke Rumah Kreatif Bandung itu awalnya saya bertemu dengan Randi Dan berdiskusi untuk menjalankan bisnis ini Dan kebetulan kita banyak visi-visi yang sama Itulah yang membuat saya memutuskan untuk bergabung di Rumah Kreatif Selain produknya yang unik dan segmented Produk Rumah Kreatif Bandung saya pikir masih bisa sangat luas, berkembang luas Seiring dengan berjalannya industri otomotif di Indonesia Untuk mempromosikan produk ini Untuk sampai ke luar negeri itu Kita melalui salah satunya marketplace Kedua, social media branding Dan social media advertising Karena disitu kita bisa memasang target audience Tidak hanya lokal, tapi bisa ditargetkan ke mancanegara Tergantung kita mau dikampanyekan si produk kita ke segmen yang mana Untuk saat ini kita masih kuat di segmen lokal Namun ke depannya kita akan meluaskan pemasaran kita ke mancanegara Karena sudah ada beberapa kali yang masuk ke kita Contohnya daerah Singapura, Malaysia, dan Filipina Itu melalui marketplace Dan untuk Dubai sendiri Kemungkinan orang itu tertarget di audience Waktu visit ke Indonesia Sehingga terjadilah penjualan ke luar negeri Bentuk mobil yang dipilih Karena kita untuk di pasar sekarang ini Belum ada ya Bentuk tempat tisu berbentuk mobil Sesuai dengan yang punyanya Jadi kita untuk ini bisa special order atau custom Dari warna, plat number Atau pernak-pernik yang menempel di mobil Seperti stiker-stiker yang di bodi-bodi mobilnya Jadi kita bisa menyerupai satu banding satunya dari mobilnya Untuk titik terendah dalam membangun usaha ini Kita dari awal sih ya Untuk titik terendah kita Dari mulai Cuma kita penjualan satu minggu satu unit Semua itu dari awalnya aja Kita susah untuk melakukan pemasaran Sering berjalannya waktu Pemasaran kita mulai berkembang Hingga hari ini Untuk grafik penjualan terus meningkat Awalnya Saya melihat pasar ada peluang Tapi pada waktu itu Kita masih pakai produk Bahan mikanya 0,5 Sehingga tipis Tapi kita belum berani menjual Tapi untuk bentuk Sudah menyerupai Akhirnya saya mencoba mencari lagi Bahan yang lebih tebal Yaitu bahan 1 mili 1 mili kita mulai produksi Produksi tapi tidak menjual banyak Karena banyak komplain dari customer Bahwa bahannya ketipisan Terus kita buat Akhirnya kita mendapatkan Bahan 2 mili yang cukup Untuk ketabalannya Hingga bisa menjual Menjual ke konsumen-konsumen Pada awalnya Kita menjual hanya Dari teman-teman aja Hingga akhirnya Memberanikan diri Untuk berjualan Di online shop Need to leave status As SOE employee Randy is definitely determined To open a business Beginning with many trials And failures Only being able to sell Only one unit of product In a week At the beginning of his business Don't want to give up Randy improves its products That can earn hundreds of million rupiah In a month Terima kasih telah menonton! 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 The business started to be recognized With lots of orders Even Randy can work alone To expand his network Then He had two of his friends To run a business together Until right now Rumah Kreatif Bandung Is widely known to some countries Terima kasih telah menonton! Perkenalkan nama saya Aditya Krisnawan Saya disini sebagai Co-founder dari Rumah Kreatif Bandung Keseharian saya disini Saya bertugas Untuk mengawasi Staff dan tim produksi Agar perjalan dengan baik Dan juga sebagai Solver Apabila terjadi komplain Komplen itu sendiri Biasanya Secara umum Terjadi karena Keterlambatan Terlambatan itu terjadi Karena ada Di tanggal dan bulan tertentu Event-event seperti Marketplace dan e-commerce Yang mengadakan Event dan terjadinya Overload di ekspedisi Kurang lebih seperti itu Strategi kita Lebih ke diferensiasi Yaitu menciptakan Suatu produk Yang keunggulannya Tentu berbeda Dengan pesaing Atau orang lain Misalkan Dalam Miniatur mobil ini sendiri Kedepannya Ingin memperbanyak Merek-merek Yang belum ada di kita Untuk Bahannya sendiri Kita terus upgrade Untuk mendapatkan Kualitas yang terbaik Termasuk dalam hal Custom sticker Dan packagingnya Pun kita Perbaharui Agar terlihat Lebih eksklusif Dan menarik Terkenalkan Nama saya Ergy Moulan Najhari Jabatan sebagai Marketing Online Rumah Kreatif Bandung Tugas saya di Rumah Kreatif Bandung Memanage Social Media Dan lain sebagainya Seperti Konten Dan lain-lain Dan pembelian Online juga Pembelian online Dari Rumah Kreatif Bandung Bisa lewat saya Target dari kami Khususnya Para pencinta otomatik Khususnya dan umumnya Seluruh masyarakat Indonesia Dan Insya Allah Kemancang negara Untuk tantangan tersulit Mungkin sebelum Dan sesudah jadi admin Dan sesudah jadi admin Tantangan tersulit Ya menyesuaikan Menyesuaikan diri Dengan konsumen Karena Ya jelas Sifat konsumen kan berbeda-beda Kami berusaha Menyesuaikan diri Untuk menyikapi konsumen Secara Sepenuh hati Ada tuh pengalaman unik Ya mungkin Jelas dari konsumen ya Karena Kita kan Memproduksi Box tisu custom Miniatur mobil Nah Konsumen pasti Meminta Request Sesuai keinginan kan Karena itu Hal uniknya Kita kan Tidak Tidak Seperti Dike case Miniatur lainnya Hanya menyerupai Kalau yang lain Bisa pakai lampu Dan lain-lain Roda Bisa berputar Dan permintaan Konsumen yang unik Mereka minta Ban 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 mobil tersebut Ban mobil Miniatur Miniatur mobil ini Box tisu ini Agar jalan Dan lampu Ingin menyalakan Kan kita Tidak ya Tidak seperti itu Untuk Pemimpin Menyikapi perubahan-perubahan Saya selaku admin Mempersiapkan Kan pasti ada tanggal-tanggal tertentu Dan bulan-bulan tertentu Untuk Traffic naik atau turunnya Pasti ada kan Ya kami menyesuaikan Di saat ada Traffic sedang naik Dan Kami bisa Menyesuaikan Agar tetap stabil Penjualan stabil Dan mungkin Agar lebih naik lagi Ada satu pengalaman unik Sebetulnya untuk Kita pernah bertransaksi Dengan Orang luar negeri Atau lebih tepatnya Pasar mancanegara Ya mungkin standar lah Kayak bahasa mungkin Jadi Pengalaman uniknya Si admin Admin dari kita sendiri itu Belum Menguasai sepenuhnya Bahasa asing Sehingga Kedepannya mungkin Menjadi PR Buat kita Untuk mengupgrade Skill Penguasaan Bahasa asing Buat Admin marketing kita sendiri Agar tidak terjadi Kendala serupa Kita menjelaskan Ke orang-orang luar negeri Bahwa Produk kita itu Unik Dan segmented Dikarenakan Dibuat eksklusif Hanya untuk Satu bok tisu Bentuknya Mirip mobil sendiri Jadi tidak ada yang Menyamai Itu lebih Tepatnya Ngejar kepuasan To become A high-valued Company In domestic And even Up to abroad Take business Opportunities That's still Rare to find Everywhere A simple Concept But it requires Carefulness To start The process That's still selamat menikmati Pekerjaan saya sehari-hari di sini mengkustom mobil pembeli yang sesuai dengan milik pembelinya. Contohnya, pelak dan warna, detail lainnya, plat nomor, dan aksesoris-aksesoris yang ada di mobil pribadinya. Bagian yang paling sulit menurut saya sih, mobil dinas, contohnya mobil polisi, mobil TNI, mobil PM, contohnya mobil balap yang racing. Soalnya banyak yang harus di detail-detail dan customnya, seperti mobil polisi, banyak yang corak-coraknya itu harus detail. Prioritizing a family proximity in relationship with its employees. It is no surprising make this company still stay with the same employees and team since the original opening of this company. Saat pesan membeludak, saya memanage team dengan SOP yang sudah berjalan, kita manajemen lagi waktunya. Seperti hal-hal yang memakan waktu atau sulit dilakukan, kita lakukan lebih awal dan menambah personil di bagian tersebut. Dan untuk menambah semangat atau kinerja karyawan, kita selalu memberikan reward pada hari tertentu. Saya yakin sampai hari ini membuka usaha ini karena pasar di Indonesia itu masih luas dan perkembangan dunia otomotif di Indonesia masih sangat tinggi. Dan produk-produk mobil-mobil yang terjual perharinya untuk sampai saat ini masih banyak ribuan. Dan kita di sini masih melihat bahwa konsumen itu masih banyak yang meminati produk kita untuk memiliki tempat tisu sesuai dengan mobil kepemilikannya. Strateginya mungkin yang pertama kita melengkapi produk karena belum semua cetakan kita punya. Jadi dari mobil yang old school sampai mobil terkini bahkan tidak menutup kemungkinan mobil-mobil sport ke depannya untuk tetap menjaga eksistensi produk ini. Dengan pembaharuan-pembaharuan produk dan tipenya. Yang membuat saya semangat pertama pasar industri otomotif. Khususnya bok tisu miniatur ini masih sangat luas dan mungkin masih bisa bertahan untuk ke depannya. Misi-misi dari RKB ini Rumah Kreatif Bandung adalah membuat produk-produk berkualitas yang bisa bersaing dengan produk-produk mancanegara atau dari luar. Dan kita juga ingin mengembangkan usaha menjadi usaha yang lebih besar lagi dari hari ini. Hingga bisa membuat lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan untuk itu kita mengajak para konsumen atau masyarakat semua untuk lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Yang tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk luar atau negara-negara lainnya. Alhamdulillah kita dari pertama mengawali usaha ini untuk karyawan. Dari awal sampai hari ini tuh masih terus pada tim yang sama. Karena kita menjunjung kekeluargaan. Keluargaan bukan hanya sebagai karyawan tetapi sebagai keluarga sendiri. Kita sebagai keluarga harus saling membantu. Ada apa-apa karyawan kita saling menjaga semuanya. Enggak. Saat ini karyawan masih tetap karyawan yang sama. Untuk produksi selain di bidang bau tisu mungkin kedepannya kita sudah merencanakan untuk cross-selling itu di bidang yang sama berbentuk miniatur mobil. Cuman secara fungsi lebih ke parfum. Kalau di bidang sebelumnya kan fungsinya untuk tempat tisu. Nah untuk kedepannya mungkin berbagai macam fungsi seperti parfum, hiasan dashboard, dan lain-lain. Dan tidak menutup kemungkinan kita membuat bodi RC seperti bodi remote control dalam skalanya. Kan untuk sekarang 1 banding 16 nih sama mobil asli mungkin untuk bodi RC ya lebih besar lagi daripada yang sekarang. Cuman itu masih dalam pematangan rencana kedepannya. Karena bau tisu saat ini juga masih sangat banyak cetakan yang belum kita buat. Kita mempunyai rencana untuk lebih dikenal masyarakat online maupun offline. Kalau online kita sekarang sudah berjalan Alhamdulillah. Dan untuk offline sendiri itu masih menjadi target kita untuk menjangkau pasar kita yang tidak sepenuhnya ada di online. Seperti kita akan menghadiri pameran-pameran industri otomotif di Bandung sendiri maupun di luar-luar daerah. Seperti Jakarta, kota-kota besar, Surabaya mungkin menjadi awal titik target kita untuk mengkampanyekan produk kita agar lebih terjangkau dan lebih dikenal di masyarakat Indonesia khususnya. Pesan dari kita dari Rumah Kreatif Bandung untuk para pemula usaha untuk jangan pernah menyerah atau putus asa dalam membuat suatu produk. Karena dibalik kegagalan itu pasti ada keberhasilan yang pasti akan membimbing kita kepada kesuksesan. Untuk harapan diri sendiri ya saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih profesional dalam pekerjaan. Dan belajar lagi untuk memperdapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Dan untuk harapan Rumah Kreatif Bandung lebih dikenal luas lagi oleh seluruh masyarakat Indonesia dan oleh mancanegara. Untuk para masyarakat atau pemuda-pemuda di Indonesia jangan pernah menyerah untuk berusaha, jangan pernah berhenti untuk belajar. Cobalah terus motivasi diri kalian masing-masing untuk bisa menjadikan satu produk atau satu motivasi diri sendiri untuk menjadikan suatu kesuksesan untuk diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!